Yang bikin ia heran, pemuda itu membawa payung hitam yang ia temukan kemarin di taman guys. Dan wajah pemuda itu sangat mengerikan. Halo guys, kembali lagi bersama aku Elpida di channel cerita Elpida. Nah guys, di video kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horror di sebuah asrama yang sangat menyeramkan. So, bagi kalian yang penasaran silahkan tonton video ini sampai habis ya. Oke guys, jadi kisah ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Brian yang baru saja masuk di sebuah universitas di luar kota. Nah, oleh karena itulah ia harus pindah di sebuah asrama yang berada di kampus itu. Nah, pada saat itu kota itu sedang mengalami musim hujan. Sepanjang hari hujan deras pun mengguyur kota itu. Sampai suatu ketika Brian ini harus membawa barang bawaannya sendiri di tengah hujan yang deras guys. Nah, ketika ia berjalan melewati taman di halaman asrama, ia pun menemukan sebuah payung hitam guys. Ia pun mencari si pemilik payung itu, tapi ia tidak melihat siapapun yang berada di sana guys. Nah, sama dia dibawa dong payung itu ke asramanya. Ia berinisiatif untuk mencari si pemilik payung itu setelah hujan berhenti. Nah, sesampainya di asrama, ia segera ganti baju dan menata tempatnya untuk tidur nanti guys. Setelah itu, ia mulai bertemu dengan teman-teman sekamarnya sampai ia lupa bahwa ia harus mencari si pemilik payung itu guys. Hingga pada malam harinya, ia pun belajar sampai larut malam. Sampai-sampai dia lupa tuh kalau ia belum mandi. Lalu ia pun segera pergi mandi guys. Dan setelah mandi, ia pun segera kembali lagi ke kamarnya. Nah, dari jendela pintu kamarnya inilah guys, ia melihat ada sosok bayangan hitam yang berdiri tepat di depan pintu kamarnya guys. Melihat itu, ia pun penasaran dong dan segera mengeceknya keluar. Tapi anehnya saat dicek, dia tidak melihat apapun guys di luar. Dan FYI, payung hitam yang ia temukan tadi ia gantung di depan kamarnya guys. Dan setelah itu, ia pun segera masuk ke kamarnya lagi untuk tidur. Keesokan harinya, ia mengalami demam yang sangat tinggi setelah kehujanan kemarin. Nah, teman-temannya yang mengetahui hal itu sangat khawatir dong sama dia. Nah, sama teman-temannya, si Brian ini disuruh istirahat dong terlebih dahulu. Mereka mau mengizinkan Brian untuk tidak mengikuti pelajaran di kampus terlebih dahulu. Nah, saat teman-temannya mulai pergi ke kampus inilah guys, hal aneh pun mulai terjadi kepadanya. Ia yang saat itu sedang tidur di kamar sendirian, mendengar suara langkah kaki yang memasuki kamarnya guys. Sontak ia enggan lagi memejamkan matanya karena ia merasa ada seseorang yang berdiri di samping tempat tidurnya guys. Nah, ia pun refleks untuk berbalik badan dong. Yang bikin ia heran, pemuda itu membawa payung hitam yang ia temukan kemarin di taman guys. Dan wajah pemuda itu sangat mengerikan. Wajahnya dipenuhi oleh darah yang mengalir dan pemuda itu menatap tajam ke arahnya guys. Sontak ia pun sangat ketakutan dan berteriak sekeras-kerasnya guys. Dan yang lebih epik lagi, pemuda itu mengeluarkan suaranya yang serak. Lalu mendorong Brian hingga kepalanya terbentur oleh tembok guys. Waduh ngeri banget. Setelah itu, ia pun ditemukan pingsan di dalam kamarnya guys. Saat Brian sudah siuman, ia melihat sang pengurus asrama sudah berada di hadapannya. Sang pengurus asrama bertanya kepada Brian, Kenapa Brian ini bisa berteriak sampai seperti itu tadi? Ia pun hanya terdiam dan melihat ke lantai. Nah disitu, ia melihat payung hitam itu. Dan ia pun berkata kepada pengurus asrama, Bahwa ia sudah bertemu dengan sang pemilik payung hitam itu guys. Sang pengurus asrama yang mendengar hal itu, Langsung mengambil payung itu tanpa mengatakan sepatah katapun. Lalu sang pengurus asrama ini menyuruh Brian untuk mengikutinya keluar. Seakan-akan, sang pengurus asrama ini sudah mengetahui sesuatu guys. Dan saat sang pengurus asrama ini masuk ke dalam ruangannya, Ia meninggalkan payung hitam itu di depan pintu guys. Nah di ruangan itu, sang pengurus asrama menceritakan kepada Brian tentang sang pemilik payung itu. Nah katanya guys, sang pemilik payung itu adalah seorang mahasiswa yang pernah tinggal di asrama itu. Nah si pemuda pemilik payung ini memiliki latar belakang ekonomi yang sangat sulit guys. Nah ayah si pemuda ini adalah seorang tukang judi dan meninggalkannya pada saat ia masih kecil guys. Karena itulah, ia harus dirawat oleh neneknya karena ibunya sudah meninggal guys. Duh kasian banget gak sih. Nah ia pun sadar tentang kondisi ekonomi keluarganya yang sulit. Dan ia pun pertimbangkan untuk berhenti sekolah saja guys. Kasian banget. Tapi berkat dukungan dari gurunya, ia pun mendapatkan bantuan uang sekolah untuk membayar SPP-nya guys. Nah si pemuda ini merasa sangat beruntung hingga ia belajar lebih keras lagi untuk mendapatkan nilai yang lebih memuaskan guys. Nah setelah lulus, si pemuda ini kuliah di tempat Brian kuliah ini guys. Nah sambil kuliah, pemuda ini juga bekerja keras untuk biayai perkuliahannya. Karena ia ini anak yang pintar, ia pun ditawari biasiswa guys. Tapi si pemuda ini menolak karena ia merasa bahwa masih banyak yang lebih membutuhkan daripada dia. Tapi guys, perjalanan perkuliahannya tidak semulus yang ia bayangkan. Pada saat perkuliahan menginjak ke semester 2, tiba-tiba ayah si pemuda ini datang ke asramanya guys. Nah ayahnya ini datang dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Lalu sang ayah ini minta kepadanya untuk dibelikan makanan karena ia merasa sangat kelaparan katanya. Karena si pemuda ini gak tega sama ayahnya, ia pun langsung pergi ke kantin untuk belikan ayahnya makanan. Nah saat ia kembali dari kantin inilah tiba-tiba ayahnya sudah gak ada di kamarnya guys. Dan ia bikin ia shock banget, uang yang ia kumpulkan untuk bayar kuliahnya tiba-tiba hilang seketika. Nah si ayahnya inilah guys yang ternyata sudah mengambil uangnya. Tuh jahat banget. Lalu ia pun mencoba untuk melapor polisi. Tapi polisi sangat sulit untuk menangkap ayahnya guys. Dan semenjak kejadian itulah guys, ia menjadi seorang yang pendiam dan selalu murung di dalam kamarnya. Kasian banget sumpah. Hingga pada suatu hari, suasana asrama menjadi sangat kacau ketika mendengar suara yang sangat keras yang berasal dari balkon. Dan ternyata itu adalah si pemuda ini yang bunuh diri dengan cara melompat dari balkon atas guys. Dan mayat si pemuda itu tergeletak di tengah hujan yang beras. Nah melihat hal itu, sang mengurus asrama pun merasa sangat terpukul. Lalu ia menutupi mayat pemuda itu dengan menggunakan payung hitam di tengah berasnya hujan. Sampai jenazahnya dimasukkan ke dalam ambulan guys. Nah setelah kejadian itu, payung hitam itu hilang entah kemana. Dan payung hitam ini yang ditemukan oleh Brian di taman di depan asrama guys. Dan ternyata taman di depan halaman asrama itu merupakan tempat pemuda ini mengembuskan nafasnya untuk yang terakhir. Nah begitu selesai menceritakan tentang kisah si pemuda itu, tiba-tiba suasana di ruangan itu menjadi sangat dingin guys. Dan tiba-tiba mereka melihat arwah pemuda itu berdiri di depan pintu ruangan guys. Waduh serem banget. Brian yang melihat itu sangat ketakutan. Tapi tiba-tiba sang pengurus asrama berjalan ke arah sosok itu lalu memeluknya guys. Dan tiba-tiba sosok itu pun menghilang. Lalu sang pengurus asrama menangis karena mengingat nasib pemuda itu yang sangat malang. Sumpah sedih banget gak sih? Nah kisah ini tuh bikin aku merinding dan sedih bercampur menjadi satu. Iya gak sih? Kalian merasakan hal yang sama gak sama aku? Komen di bawah ya. Oke guys sekian dulu cerita kali ini. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta share ke seluruh social media yang kalian punya ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Agar gak ketinggalan ketika apuk-apuk video baru ya guys. Oke guys see you on the next video. Bye bye.